selamat menikmati oke pada video kali ini saya akan membahas belajar las oksigen astilin mulai dari 0 oke untuk video kali ini hanya akan membahas komponen-komponennya saja dan cara menghidupkan dan mematikannya saja untuk tahap-tahap yang lain akan saya buatkan videonya lagi nanti karena dalam membahas las yang satu ini tidak cukup dengan satu atau dua video oke kita mulai pembahasannya untuk komponen yang pertama yaitu tabung astilin tabung astilin biasanya berwarna merah bentuknya lebih besar dan lebih pendek dan di sisi samping sebelah atas ini terdapat baut pengaman baut ini sebenarnya berlubang dan disumbat dengan menggunakan bahan plastik ini sebagai pengaman jika terjadi nyala balik dan apinya sampai masuk ke tabung maka plastik itu akan leleh dan akan mengeluarkan api dari dalam tabung untuk mencegah tabung ini meledah oke lanjut yang kedua yaitu tabung oksigen tabung oksigen bentuknya lebih panjang dan diameternya lebih kecil lalu warnanya biasanya hijau kalau tidak ya biru kalau di tabung ini tidak ada baut pengamannya seperti astilin tadi oke lanjut yang ketiga yaitu regulator astilin untuk regulator ini fungsinya untuk mengatur tekanan kerja terdapat dua buah pressure gig dalam satu regulator yang kanan ini untuk menunjukkan tekanan dari isi tabung dan yang kiri ini untuk mengukur tekanan kerja yang keluar ke selang ini dan untuk cara mengaturnya tinggal putar keran ini yang untuk ke kanan tekanannya akan meningkat dan untuk yang ke kiri maka tekanannya akan berkurang hidrat penghubung regulator dan tabung astilin menggunakan ulir kiri dengan menggunakan kunci inggris untuk melepas dan memasangnya oke kita lanjut yang keempat regulator oksigen regulator oksigen ini fungsinya sama seperti regulator astilin tadi dan regulator ini untuk menghubungkan ke tabungnya menggunakan terat kanan jadi kebalikan dari astilin tadi kalau untuk membuka katup atas pada kedua tabung ini sama arahnya ke kiri dengan menggunakan kunci inggris nah kita lanjut ke selang gas nomor lima ini selang gas menyatu seperti ini modelnya kalau untuk yang astilin warnanya merah kalau untuk yang oksigen warnanya biru atau hijau dan yang terakhir ini welding torch atau saya sebut biasanya blender lash ini berfungsi untuk sebagai pembakar lash terdapat dua buah keran yang belakang ini untuk astilin dan yang depan ini untuk oksigen dan biasanya kalau masih baru ini terdapat stiker yang belakang warna kuning atau merah yang biru yang depan biru atau hijau dan untuk ujung pembakarnya ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kita mulai dari yang kecil sampai yang besar cara menggantinya cukup mudah dengan cara mengendorkan mur penguncinya ini lalu dipasangkan dan dikencangkan lagi mur penguncinya oke kita coba untuk menghidupkan caranya kita buka dulu yang belakang atau astilinnya baru kita buka bagian depan atau oksigennya nah pelan-pelan saja seperti ini dan untuk cara mematikannya kita buka oksigennya ini dengan cepat dan besar nah perhatikan disini nah seperti ini baru setelah itu kita tutup kedua keran ini sampai rapat saya lebih nyaman menggunakan cara ini untuk mematikannya daripada menutup astilinnya dulu sampai mati lalu ditutup oksigennya karena karena cara tersebut terkadang malah menyebabkan nyala balik manfaat dari las oksigen astilin ini sangat banyak ya bisa untuk mengelas aluminium untuk mengelas besi juga bisa untuk memotong juga bisa untuk mengelas kuningan juga bisa tapi untuk video kali ini hanya akan saya tunjukkan untuk memanaskan besi saja untuk cara-cara yang lain nanti ditunggu video berikutnya oke saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini semoga sehat selalu dan untuk yang belum subscribe channel ini atau yang baru pertama kali melihat channel ini silahkan melihat dulu isi channel jika merasa cocok dengan konten-konten saya silahkan klik tombol subscribe oke usai sudah perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.